GERD Anxiety GERD Anxiety adalah keadaan di mana asam lambung seseorang naik ke esofagus atau kerongkongan yang dipicu oleh rasa cemas atau anxiety yang sedang dirasakannya pada saat yang bersamaan. Merasa cemas adalah hal yang wajar. Siapapun pernah merasakannya saat harus mengatasi suatu masalah, menghadiri pertemuan penting, mengikuti ujian, atau membuat keputusan penting. Sebenarnya, kecemasan bisa bermanfaat karena dapat membantu kita menyadari situasi berbahaya dan memusatkan perhatian, sehingga kita tetap aman. Gejala rasa cemas berupa perasaan gugup, panik dan takut serta berkeringat dan detak jantung yang cepat. Terkadang kecemasan bisa juga menimbulkan gejala sakit dada, perasaan tercekik, mulut kering, mual, hingga ketegangan otot. Gangguan kecemasan dapat mengakibatkan berbagai respon fisiologis. Contohnya, kelenjar liur bukan hanya dapat menghentikan aliran air liur sehingga mulut menjadi kering, namun lambung juga meningkatkan sekresi asamnya sehingga dapat mengiritasi mukosa lambung. Asam lambung bahkan juga bisa naik ke kerongkongan atau esofagus. Kondisi ini disebut juga sebagai penyakit reflux gastrosofagus atau GERD. Gejala lazimnya, yaitu rasa mual, berkeringat dingin, nyeri dada, dada terasa terbakar, tenggorokan seperti tercekik, serta berbagai gejala lainnya pada area dada bagian bawah. Kondisi ini seringkali dianggap menderita jika dirinya sedang terkena serangan jantung. Karena otot menegang saat dilanda cemas, maka pita otot kerongkongan, dalam kurung, sphincter esofagus, bagian bawah menjadi mengendur sehingga asam lambung bisa naik. Perlu diketahui bahwa GERD dan MAAC dalam kurung, dispepsia, berbeda ya, meski gejalanya serupa. Kecemasan bisa meningkatkan risiko GERD Kecemasan pun dipercaya bisa membuat kita lebih sensitif terhadap rasa sakit dan gejala GERD lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa GERD pun memiliki efek negatif, dapat meningkatkan kecemasan penderitanya. Tindakan Pencegahan GERD Anxiety Kelola Stres Cari tahu penyebab anxiety, lalu kelola stres dan kecemasan itu dengan kegiatan positif yang menyenangkan. Konseling Jika tidak berhasil mengatasi sendiri, lakukan konseling dengan psikolog atau psikiater terpercaya. Hidup Sehat Kerapkan pola hidup sehat dengan menghindari alkohol, rokok, dan rutin berolah raga. Terapi rumahan jika terlanjur mengalami GERD Anxiety 1. Konsumsi obat dokter secara teratur sesuai dosis dan aturan pakai 2. Konsumsi makanan sehat bergizi Hindari makanan asam dan pedas atau makanan pemicu reflux 3. Hindari alkohol atau minuman berkafein 4. Lakukan relaksasi seperti yoga, meditasi, tai chi, dan lainnya Segera hubungi rumah sakit atau dokter terdekat jika membutuhkan penanganan lebih komprehensif Ayat Rapgan Pola hidup sehat Pola makan sehat Pola pikir sehat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa